Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara menyalakan layar dengan flash warna saat ada notifikasi yang masuk. Baik itu notifikasi WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, atau notifikasi apapun. Ya untuk melakukannya ini sangat mudah sekali ya. Silahkan simak videonya dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Oke kita lanjutkan dan untuk melakukannya disini kita memerlukan sebuah aplikasi yaitu Agileike. Aplikasi ini gratis bisa kalian download di Google Play Store ataupun pada link yang ada di deskripsi video saya. Ukurannya kecil hanya 6 MB saja ya. Oke jika sudah di download kemudian kita buka aplikasinya. Berikutnya sekarang kita menuju ke perizinan. Kita klik disini Permission. Kemudian untuk perizinan akses notifikasi kita centang. Kemudian kita berikan izin untuk aplikasi Notify Flash ini untuk mengakses notifikasi. Oke ada disini. Lalu boleh kan? Kemudian kita kembali. Berikutnya untuk power saving kita checklist juga. Kemudian aplikasi ini juga meminta akses untuk administrator. Kita izinkan saja. Ya insya Allah aman ya karena saya sudah mencobanya berhari-hari dan tidak ada masalah. Kemudian pada pop up juga sama kita checklist untuk mengizinkannya. Ya untuk aplikasi ini meminta perizinan untuk muncul pada lock screen. Ya kita cari. Oke kemudian notify flash kita izinkan. Kemudian kita kembali. Ya semua perizinan sekarang sudah kita berikan. Kemudian kita pilih sekarang style. Disini kita bisa memilih untuk model warna dari pencahayaannya. Ya kita klik saja disini. Berikutnya tinggal kita pilih untuk model cahayanya. Disini banyak sekali ya bisa kalian pilih. Wow keren-keren sekali. Ya banyak sekali pokoknya. Kemudian sekarang salah satu saya pilih. Contohnya yang ini. Ya proses download. Lalu oke. Ya seperti inilah untuk gambarnya. Kalau ada notifikasi masuk maka untuk layar saya akan menyala dengan gambar seperti ini. Kemudian disini ada pengaturan nya lagi. Nah disini tinggal kita tentukan untuk durasinya. Disini untuk paling rendahnya 1 detik ya. Kita buat saja yang 5 detik. Kemudian biarkan untuk aktif double tap ya untuk mematikan. Jadi kalau misalnya sudah nyala. Kalau kalian mau matikan tinggal ketuk saja 2 kali. Oke jika sudah sekarang kita tes. Dan hp nya saya matikan. Ya sekarang kita coba untuk mengirimkan chat whatsapp. Oke untuk layarnya bisa kalian lihat. Ya hidup. Mantap sekali. Mantul. Oke mantap sekali. Wow gambarnya ya. Hebat sekali teman-teman. Oke itu dia untuk tutorial pada kesempatan kali ini. Yang bisa saya bagikan. Dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.